Intro Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Renah Yulia di channel Dasan Kece Di pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi perkuliahan untuk matakuliah Victimology Di sesi ini, materi yang akan dibahas adalah tentang korban Siapa sih korban kejahatan itu? Yang seperti apa sih yang bisa masuk kategori korban? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di perkuliahan sebelumnya Bahwa korban di dalam victimology atau ilmu tentang korban itu Lebih menjurus, lebih menukik, ataupun lebih spesifik kepada korban kejahatan Karena memang di dalam sistem peradilan pidana Yang diberikan perlindungan Baik itu dalam proses peradilan pidana Maupun di dalam sistem peradilan pidana Itu adalah korban kejahatan Nah, kali ini saya akan menyampaikan Terkait dengan pengertian korban itu sendiri Yang pertama adalah menurut para ahli Menurut Arief Gosita Yang dimaksud dengan korban adalah Mereka yang menderita Jasmania dan rohania Sebagai akibat tindakan orang lain Yang bertentangan dengan Kepentingan diri sendiri atau orang lain Yang mencari pemenuhan Kepentingan diri sendiri atau orang lain Yang bertentangan dengan Kepentingan hak asasi yang menderita Jadi, penderitaannya bisa berupa Jasmania ataupun rohani Yang itu tidak sesuai dengan Kepentingan dirinya dan juga hak asasi manusia Nah, ini biasanya merujuk kepada Kekerasan fisik Ataupun kekerasan psikis Kemudian, korban juga didefinisikan oleh Van Boven misalnya Van Boven ini merujuk kepada Deklarasi prinsip dasar keadilan Bagi korban kejahatan Dan penyalahgunan kekuasaan Nah, korban itu adalah Orang yang secara individual Maupun kelompok Telah menderita kerugian Jadi, orang Baik secara individu maupun kelompok Nah, ini telah menderita kerugian Termasuk Cedera fisik maupun mental Nah, penderitaan emosional Kerugian ekonomi Atau perampasan Yang nyata terhadap hak-hak dasarnya Baik karena tindakan Baik karena tindakan Nah, jadi Kalau misalnya kita melihat Pengertian korban dari Dua Tadi Maka kita bisa Bisa Apa ya Bisa Lebih Lebih paham bahwa Ternyata korban itu memiliki Kriteria Yang pertama Bisa orang Ataupun kelompok Kemudian Yang kedua Menderita kerugian Atau penderitaan Baik itu secara Fisik Maupun Psikis Atau emosi Atau Kerugian ekonomi Dan itu Disebabkan oleh Tindakan Ataupun Kelalaian Begitu Nah Sebetulnya Pengertian korban juga Diberikan oleh Secara luas Oleh South Carolina Governor's Office Of Executive Policy And Program Di Kolumbia Jadi Korban diartikan bahwa Seseorang yang menderita Gerugian Baik secara Langsung Maupun Tidak langsung Gitu Ya Berupa Psikis Gitu Kemudian Psikis Gitu Ataupun Ekonomi Sebagai Akibat dari Kejahatan Gitu Jadi Dalam Perkembangan Sekarang Memang Korban itu Tidak hanya Diartikan sebagai Korban kejahatan Saja Tetapi Tetapi Saya ingin Menyampaikan Terlebih dahulu Bahwa Pada masanya Dalam Victimologi itu Korban Diartikan sebagai Korban kejahatan Kemudian Kemudian Korban juga Sebetulnya Bisa Diartikan sebagai Seseorang yang telah Menderita Kerugian Sebagai akibat Suatu kejahatan Dan Atau Yang rasa Keadilannya Secara langsung Telah terganggu Sebagai Akibat Pengalamannya Menjadi Target Ataupun Sasaran kejahatan Gitu Ini Kalau kita melihat Pengertian Dari Korban Menurut Undang-undang Itu Sangat jelas Disitu Bahwa Korban itu Merupakan Orang yang Mengalami Kerugian Baik secara Fisik Psikis Maupun Ekonomi Sebagai Akibat Dari Sebuah Tindak Bidana Nah itu Kita bisa Temukan Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban Nah Itu Merupakan Pengertian Korban Jadi Kalau Teman-teman Bisa Mengambil Kesimpulan Sendiri Jadi Kalau begitu Korban itu Siapa Intinya Dia orang Ataupun Kelompok Yang Mengalami Kerugian Jadi Kalau kita Bisa Menganalisis Dia korban Atau pelaku Dia mengalami Kerugian Kerugiannya Bisa berbentuk Fisik Misalnya Luka-luka Gitu ya Ataupun Dianiaya Begitu Kemudian Bisa berupa psikis Dia menjadi Trauma Gitu Sehingga Butuh Pengobatan Salah psikologis Misalnya Atau Cara ekonomi Dia kehilangan Harta Kehilangan Benda Kehilangan Kekayaan Sebagai akibat Dari sebuah Tindak pidana Selama ini Yang diakui Sebagai korban Adalah Korban tindak pidana Dan korban tindak pidana Itu Yang Bisa Diberikan Perlindungan Secara hukum Ataupun secara sosial Di dalam Sebuah proses Penegakan hukum Jadi Kalau misalnya Korban Bencana Alam Gitu ya Itu Tidak bisa Dimasukkan Di dalam Tahap-tahap Sistem Peradilan Hanya korban Tindak pidana Yang kemudian Bisa Diidentifikasi Lalu Kemudian Diberikan Pelindungan Di dalam Proses Penegakan Hukumnya Setelah kita Pelajari Ataupun Setelah kita Tahu Apa sih Pengertian Korban Maka kita Beranjak Kepada Materi Tentang Korban Itu Sebetulnya Bisa dibedakan Kedalam Beberapa Jenis Misalnya Menurut Mendelssohn Ada Derajat Kesalahan Korban Yang pertama Adalah Yang Sama sekali Tidak bersalah Jadi Ada korban Yang memang Sama sekali Tidak bersalah Misalnya Dia Tidak ngapa-ngapain Tapi tiba-tiba Dia menjadi korban Kemudian Ada yang Jadi korban Karena Kelalayannya Kita bisa Melihat bahwa Dia menjadi korban Karena dia lalai Gitu Gitu ya Misalnya Menyimpan Pisau Tidak pada tempatnya Sehingga Kedudukin Gitu langsung Menjadi luka Gitu Atau Hal-hal lain Dia menyimpan Dompet Menyimpan HP Di tempat yang Terbuka Sehingga ketika Hilang Jadi korban pencurian Nah itu Karena Kelalayannya Kemudian Yang ketiga Yang sama Salahnya Dengan pelaku Kadang-kadang Kita dalam Kehidupan sehari-hari Suka bilang gini Ya Lu juga sih Salah gitu Ngapain Udah tahu Orangnya kayak gitu Dulunya kayak gitu Jadi Akhirnya Ikut-ikutan Akhirnya ikut-ikutan Jadi korban Misalnya sama aja Atau Sarwana Atau Istilahnya itu Korban dan pelaku itu Sama-sama salah Yang kemudian Yang keempat Yang lebih bersalah Daripada Pelaku Nah ini Gimana Coba Bahkan korban itu Lebih bersalah Daripada pelaku Yang kelima Yang korban adalah Satu-satunya Yang bersalah Nah bahkan Dalam hal ini Derajat kesalah Korban itu Karena korban Merupakan Satu-satunya Yang bersalah Pelaku bahkan Dibebaskan Gitu Nah coba Ada banyak Peristiwa Di Kita yang terjadi Kayak misalnya Orang yang Dibegal Kemudian dia Malah membunuh Si begal Coba Itu kira-kira Yang jadi korban Siapa yang jadi pelaku Siapa Kemudian Tapi ada juga yang Orang yang Dibegal Orang yang Di pacarnya Dihina Kemudian Dia mau Ngebela pacarnya Kemudian Dibunuh Yang menghina Nah ini Menjadi korban Siapa yang menjadi pelaku Siapa Kira-kira Kalau dilihat Derajat kesalahan korban Seperti apa Nah silahkan Teman-teman Analisis ya Cari contoh-contoh Kasus Yang Bisa Memaknai Derajat Kesalahan korban Yang mana Nomor 1 2 3 4 Atau 5 Yang sama sekali Tidak bersalah Yang jadi korban Karena kelalaiannya Yang sama Salahnya Dengan pelaku Yang lebih Bersalah Daripada pelaku Yang korban Adalah Satu-satunya Yang bersalah Oke Itu menurut Mendelsen Berdasarkan Derajat kesalahan korban Nah Dari perspektif lain Misalnya Ezad Abde Fatah Itu melihat Keberadaan korban Dari Dari Ingkat keterlibatan Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidak Nah ini Ada 5 Yang pertama adalah Non-participating Victim Jadi Mereka yang Menyangkal Ataupun Menolak Kejahatan Dan penjahat Tetapi Tidak turut Berpartisipasi Dalam penanggulangan Kejahatan Nah ini Non-participating Victim Yang kedua Laten Or Predisposed Victims Predisposed Victims Ini Mereka yang mempunyai Karakter tertentu Cenderung menjadi Korban Pelanggaran tertentu Karena kita Mengenal Ada orang yang Selalu melakukan Pelanggaran Yang itu Itu aja Gitu ya Karena Semacam Apa ya Karakter Memang Atau tipe Ya Tipologi Korban tertentu Dia pasti Lu kenapa sih HPnya hilang mulu Lu kenapa sih HPnya dicuri mulu Nah itu Laten Victim Kemudian Provocative Victims Yaitu mereka yang Menimbulkan Kejahatan Atau Pemicu Kejahatan Ada Tipe Korban Tipologi korban Yang memang Dia malah menjadi Pemicu Kejahatan Dia yang menjadi Korbannya Tapi dia yang menjadi Pemicunya Provocative Victims Yaudah Pukulin aja gue Gitu kan Ngelemparin orang dulu Baru kunin dia lari Ya dikejar Dipukulin Nah itu Provocative Victims Kemudian Participating Victims Participating Victims Jadi mereka yang Tidak menyadari Atau Memiliki perilaku lain Sehingga Memudahkan dirinya Menjadi korban Beda ya Sama Provocative Kalau Provocative Dia yang memprovokasi Orang Untuk melakukan Kejahatan Dan dia yang menjadi korban Tapi kalau Participative Participating Victims Dia memudahkan Orang lain Untuk Melakukan tindak Bidana Dan dia yang menjadi korban Gimana itu Pintunya Tidak dikunci Motornya Tidak dikunci Stang Bahkan Kuncinya Ngegantung di motornya Yang kelima False Victims Nah ini Mereka yang menjadi korban Karena dirinya sendiri Karena kesalahannya Karena dirinya sendiri Ini banyak sih biasanya Lu sih Jadi aja Kadang-kadang kita dalam kehidupan sehari-hari Seperti itu ya Oke Kemudian Tipologi korban juga Bisa dibedakan Dilihat dari perspektif Tanggung jawab korban itu sendiri Nah kok korban harus tanggung jawab sih? Nih penjelasannya Kita bisa lihat menurut Stephen Scafart Yang pertama adalah Unrelated Victims Jadi Mereka yang tidak ada hubungan Dengan si pelaku Dan menjadi korban Karena memang Potensial Gitu Jadi Nah ini tanggung jawab Sebenarnya berada di pihak korban Gitu Karena Apa ya Tidak ada hubungan sama sekali dengan pelaku Jadi ketika dia menjadi korban Ya sudah Karena memangnya potensial menjadi korban Biasanya ini tidak saling mengenal Unrelated Victims Kemudian Yang kedua Sama dengan yang tadi Provocative Victims Nah korban yang disebabkan Karena Peranan korban Untuk memicu Terjadinya kejahatan Nah ini Biasanya aspek tanggung jawabnya Terletak pada Diri korban dan pelaku Secara bersama-sama Ini biasanya terjadi pada Tauran Gitu ya Dan lain-lain Kemudian Yang ketiga Participating Victims Nah Hakikatnya sebetulnya Perbuatan korban itu Tidak disadari Dapat Mendorong pelaku Melakukan kejahatan Gitu Jadi Memudahkan Pelaku Untuk melakukan kejahatan Misalnya Tadi sudah saya contohkan Menyimpan HPnya selalu Apa Terbuka gitu Atau misalnya Ngambil uang Di bank Dalam jumlah besar Tapi Gak dikawal gitu Pakai tas plastik Gitu Kelihatan Dan sebagainya Gitu ya Walaupun Sebetulnya Kalau dilihat dari tanggung jawabnya Memang seburunya Ada pada pelaku Gitu ya Karena dia Participating Victims Memudahkan orang Melakukan kejahatan Beda dengan Provocative Ada juga Biological Weak Victims Biologically Weak Victims Jadi Kejahatan yang disebabkan Adanya keadaan fisik korban Seperti Wanita Anak-anak Lansia Ya Jadi Kalau dilihat dari tanggung jawabnya Ini biasanya Negara yang bertanggung jawab Pemerintah setempat Harus memberikan Perlindungan Tandat orang-orang Yang memang Masuk kategori Biologically Weak Victims Gitu Nah Karena memang ini Kelompok yang Rentat Atau Potensial Menjadi korban Gitu Kemudian Yang kelima Socially Socially Weak Victims Yaitu Korban yang memang Tidak diperhatikan oleh masyarakat Gitu ya Seperti gelandangan Gitu ya Atau orang-orang yang memang Kedulukan sosialnya Lemah Gitu Nah ini Kalau terjadi Tindak pidana Atau dia menjadi korban Tindak pidana Maka sepenuhnya tanggung jawabnya Terhadap Sebelah Sebetulnya Masyarakat juga bertanggung jawab Karena membiarkan orang Menjadi gelandangan Gitu ya Tapi memang ini Biasanya Penuhnya Pada pemerintah Kemudian yang keenam Self-victimizing victims Atau Mereka Korban yang Dilakukan Sendiri Atau korban semu Gitu ya Atau disebut juga Kejahatan tanpa korban Gitu ya Crime without victims Nah Oleh karena itu Pertanggung jawabannya Terletak pada Korban Yang memang Sekaligus menjadi pelaku Ini biasanya Kasusnya itu Seperti bunuh diri Gitu Atau Narkoba Gitu ya Jadi Korban dan pelaku itu memang Sama-sama Satu orang yang sama Yang ketujuh Political victims Yaitu Korban karena lawan politiknya Nah ini secara sosiologis Korban ini Tidak dapat Dipertanggung jawabkan Kecuali adanya Perubahan Konstelasi Politik Gitu ya Jadi memang Political victims Itu ya Korban karena lawan politiknya Tidak bisa juga lawan politiknya Kemudian Dimintai pertanggung jawaban Nah Kemudian Ada juga Para ahli yang Mengelompokkan Korban Yaitu Selin dan Wolfgang Selin dan Wolfgang Itu Mengelompokkan Korban itu Menjadi Satu Primary victimization Yaitu korban Individu Atau Perorangan Jadi korbannya individu Atau perorangan Tidak kelompok Ini kan membedakan nih Tipologi korbannya Kemudian yang kedua Secondary victimization Yaitu korban Korban kelompok Nah ini misalnya Badan hukum Perusahaan Dan lain-lain Kemudian Thirdary victimization Nah ini korbannya Masyarakat luas Ada Orang Yang menjadi korban Tindak pidana Kemudian Ada Secondary victimization Perusahaannya Atau badan hukum Kemudian ada Thirdary victimization Jadi Masyarakat luas pun Kemudian menjadi korban Dari Tindak pidana tersebut Kebayang gak sih Kira-kira Tindak pidana apa yang bisa Menimbulkan korban Yang Begitu banyak Kemudian Ada juga Yang keempat Itu No victimization Yaitu korban Yang tidak dapat Diketahui Bukan berarti Gak ada korbannya ya Tapi Tidak dapat Diketahui Misalnya Konsumen yang tertipu Dalam menggunakan Suatu produksi Nah ini kadang-kadang Kita ada Kosmetik Gitu ya Ada makanan Yang ternyata Mengandung Zat-zat kimia Tertentu Dan lain-lain Jadi Korbannya ada Tapi gak diketahui Makanya Dari mulai Primary victimization Secondary victimization Thirdary victimization Sampai No victimization Jadi bisa jadi Satu tindak pidana Bisa menimbulkan Ataupun berakibat Kepada Empat tipologi Kelompok korban Tadi Gitu Nah Itu Materi Kuliah Victimologi Terkait dengan Korban itu Siapa Atau Pengertian korban itu Apa Menurut para ahli Dan menurut Perundang-undangan Silahkan teman-teman cari Untuk menurut perundang-undangan Lalu kemudian Jenis Ataupun tipologi korban itu Yang seperti apa Baik Kuliah hari ini Sampai disini Semoga kita semua Selalu diberikan Kesehatan Dan kemudahan Di dalam beraktifitas Salam sehat Untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih